Intro Perbuatan Syahrini pada ayah Reino Barakalauta terkam saat dinner Perbuatan Syahrini pada ayah Reino Barakalauta terkamati Pertua yaitu Rosano Barak Memang kini artis yang santer disapain ces tersebut sedang berendai di Jepang Ikut suaminya pulang kampung Syahrini dan Reino Barak baru saja merayakan ulang tahun Rosano Barak pada Senin Pesta ulang tahun Rosano Barak dikemas dalam acara makan malam Yang juga turut diadiri oleh anak tunggal dan menantu satu-satunya itu Momen tersebut terekam dalam Instagram pribadi Syahrini at Princess Syahrini Terdapat banyak hidangan makanan untuk jamuan para tamu? Papa Birthday Dinner terang Syahrini Selain mengambil makanan untuk sendiri, Syahrini pun mengambilkan makanan untuk Reino Barak Ada beberapa kue untuk Reino Barak yang inces sambil kemudian disatukan dalam satu piring Bahkan Syahrini juga menunjukkan buket bunga yang dirangkai spesial untuk Rosano Barak Buket bunga berwarna keemasan tersebut juga dilengkapi ornamen huruf bertuliskan Jano Selain bunga, Syahrini juga menunjukkan kue ulang tahun spesial untuk Rosano Barak Melalui caption, Syahrini memberikan ucapan ulang tahun untuk sang ayah mertua dengan menggunakan bahasa Jepang Perlakuan ayah Reino pada Syahrini Penyanyi Syahrini pamer kebersamaannya saat bersama keluarga sang suami pengusaha Reino Barak Lagi berada di Jepang, penyanyi yang kerap disapai jas tersebut bergok makan bersama ayah mertua Syahrini dan Reino Barak makan dengan Rosano Barak Momen tersebut diketahui melalui postingan Syahrini yang diunggah dalam Instagram pribadinya at Prinses Syahrini Dilansir banjar mesin post dari postingan tersebut, Syahrini mengunggah video saat makan dengan Rosano Barak Perlakuan Rosano Barak kepada Syahrini terekam, ayah mertua mengambilkan kopi untuk inces Setelah meminum cangkir, Syahrini dan mertuanya nembah minum kopi lagi Lalu Rosano Barak mengambilkan satu gelas kopi yang berada di meja barista untuk Syahrini Terdengar suara serak Rosano Barak sambil memindahkan kopi tersebut ke meja Syahrini Kopi tersebut lalu diterima Syahrini dengan balasan berupa ucapan terima kasih Thank you patutur Syahrini Di postingan berikutnya inces kemudian mengabadikan kebersamaan Reino Barak dan Rosano Barak yang sedang berdiri Melalui caption Syahrini membeberkan persamaan Reino Barak dan Rosano Barak yang sama-sama suka makan Like father like son hobi makan ujarnya Video lawa spiral lagi penungkap Syahrini ternyata suka mandi pakai air utang-utang Video lawa spiral lagi penungkap Syahrini ternyata suka mandi pakai air utang-utang Bukan rasiologi jika Syahrini termasuk salah satu artis yang memiliki kulit glowing dan juga mulus Perawatan yang dilakukan oleh Syahrini pun kerap membuat publik penasaran Terkait rahasia cantik Syahrini belakangan psikologi berlawat yang berisi pengakuan sang inces Seolah hobinya mandi pakai air zam-utang Ia mengaku biarkan mandi pakai air zam-utang jika ibunya masih merayati pulang dari tanah suci Pengakuan tersebut disampaikan oleh Syahrini sahaja dibintang tamu acara hitam putih milik Jika di Syahrini beruset Cuplikan tersebut kembali di syarat yang saya dibagikan ulang oleh akun Instagram eklam bedano official 99 Kalau mama pulang haji atau umro kan suka bawa air zam-utang banyak aku senang mandi pakai air zam-utang Ujarnya pada David Syahrini beruset Menurutnya kebiasaan mandi menggunakan air zam-utang itu membuat kulitnya jadi lebih putih dan juga bersih Untuk meyakinkan dia bakal mengusah biopitinya agar terbukti saat itu kulit yang mulus tanpa bedak Syahrini bahkan sempat menurut lapasahan dari perbudak berikutnya untuk mengusahkan hal tersebut Yang menegakkan kalau kulit putihnya dan mulus itu alami dia dapat tarikan sebargakan Ini gak pakai bedak dan cuma pakai blask on Kata Syahrini Menurutnya menempatkan tangan David Carbuser ke syarat ratus ikhunya Belumnya juga pernah diberitakan bahwa Syahrini memakai produk perawatan yang gendit dan juga harganya mahal Dukut awal istri Reyni Barak itu memakai sabun mandi hermes seharga lebih dari 400 ribu rupiah Pantas ya kulitnya mulus Beredar video syur diduga rezeki Aditya suami citra kirana video kulpamer organ vital Beberapa waktu lalu citra kirana harus melampil pahit digerah rezeki Aditya di tuding sudah menghamili wanita lain Kini citra kirana kembali menjadi sasaran warganet lantaran beredar video asusila yang diperankan oleh lelaki mirip rezeki Aditya Dalam video tersebut lelaki yang dituding rezeki Aditya tampak memamerkan organ sensitifnya Diketahui video itu beradar sejak Jumat namun baru mencari perbincangan pada minggu kemarin Dalam video itu terlihat lelaki yang mirip dengan rezeki Aditya tengah berbaring Dan melakukan video call melalui aplikasi lain Pemberan dalam video 45 detik itu mengenakan kaos putih dan celana jeans yang sudah diturunkan setengah Tak diketahui siapa sosok lawan bicara lelaki yang ditelepon pasalnya lawan bicaranya tak menghidupkan kamera Rumah tangga rezeki Aditya dan citra kirana kembali diterpah isu tak sedap Beberapa waktu lalu citra kirana harus melampil pahit karena rezeki Aditya di tuding sudah menghamili wanita lain Sebuah akun gosip menuliskan bahwa video tak senonoh tersebut sudah tersebar di platform media sosial manapun Dalam video itu tampak lelaki yang mirip dengan rezeki Aditya tengah berbaring dan melakukan video call melalui aplikasi lain Pemberan dalam video 45 detik itu mengenakan kaos putih dan celana jeans Lalu dia memamerkan organ sensitifnya ke arah kamera Setelahnya kamera diarahkan ke wajahnya dan dia pun sesekali tersenyum Tak diketahui siapa sosok lawan bicara lelaki tersebut ditelepon pasalnya lawan bicaranya tak menghidupkan kamera Bahas dari video dewasa tersebut diduga rezeki Aditya citra kirana diterpah isu tak sedap untuk bersabar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!